Pada sidang yang lain itu, Jaksa menyebutkan langsung 10 nama saksi yang akan dihadirkan di sidang berikut. Begitu kami minta nama, langsung diberikan. Jadi artinya pada sidang yang lain, semua berjalan dengan baik. Karena kami perlu, penasihat hukum kami perlu tahu nama-nama saksi, supaya kami bisa lebih siap menghadapi sidang yang akan datang. Itu aja Magis Hakim, demi kelancaran persidangan. Hakim Kutua tersebut dengan ditampingi oleh hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Yusuf Supriyatna S.H. sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Nanang Gunawan S.H.M.H. sebagai pengumum dan terdakwa serta penasihat hukumnya. Demikian putusan selah dari Majelis Hakim, intinya eksepsi atau keberatan dari terdakwa dan penasihat hukum ditolak. Oleh karena itu, pemeriksaan perkaraan ini akan dilanjutkan untuk memberikan kesempatan kepada penuh umum mengajukan saksi-saksi di bersidangan. Dan sesuai code kalender yang telah dicetakkan, untuk memberi kesempatan pertama penuh umum wajukan saksi, sidang kita tunda ke hari Rabu, Rabu 14 April ya. Silahkan dibawa saksi-saksinya ya. Majelis Hakim yang mulia, mohon izin untuk saksi, mohon untuk disebutkan siapa-siapa saja sehingga kami bisa mengagender untuk persiapan pada sidang berikutnya. Terima kasih. Berapa saksi yang akan dihadirkan? Kami menghadirkan lima saksi, namun atas permintaan penasihat hukum untuk menyebut nama-nama saksi yang akan dihadirkan pada persidangan minggu yang akan datang, kami masih memikirkan komposisi saksi-saksi mana yang lebih betap untuk pembuktian unsur-unsur tidak pidana. Jadi pada saat ini kami belum mau untuk memberikan nama-nama saksi yang akan diperiksa pada persidangan minggu depan. Terima kasih, Majelis Hakim. Baik ya. Jadi intinya itu belum bisa disampaikan hari ini, karena masih memikirkan saksi mana yang dianggap penting untuk dihadirkan. Majelis Hakim yang mulia, mohon izin, kalaupun misalnya tidak disebutkan pada persidangan hari ini, kami diberi kesempatan kepada jaksa penuntut teman untuk bisa komunikasi, supaya kami tahu siapa saja yang kemungkinan akan menghadir dalam kesaksian pada sidang berikutnya. Jadi, Majelis Hakim yang terhormat, jadi seperti kami carakan tadi, bahwa membawa siapa saksi ke persidangan yang merupakan hak dari penuntut teman, jadi menurutkan tidak bisa dipaksakan oleh penasihat hukum. Terima kasih. Majelis Hakim yang mulia, mohon izin, Majelis Hakim. Majelis Hakim, saya terdakwa. Ya, silakan. Pada sidang yang lain, persoalan saksi ini tidak menjadi kendala. Pada sidang yang lain itu, jaksa menyebutkan langsung 10 nama saksi yang akan dihadirkan di sidang berikut. Begitu kami minta nama, langsung diberikan. Jadi, artinya pada sidang yang lain, semua berjalan dengan baik. Karena kami perlu, penasihat hukum kami perlu tahu nama-nama saksi, supaya kami bisa lebih siap menghadapi sidang yang akan datang. Itu saja Majelis Hakim, demi kelancaran persidangan. Yang pertama, bahwa persidangan ini kita ingin terbuka, transparan. Supaya apa yang kita adili ini menjadi jelas. Ini enggak terkesan, disembunyi-sembunyikan. Dan lagi kita tahu bahwa saksi yang dipanggil itu juga ada ketentuan waktunya. Ketika itu dipanggulkan, perkan kami tadi mendapat komunikasi yang baik. Kita sudah panggil ini, Pak. Saya pikir demikian, Majelis. Terima kasih. Baik ya. Majelis Hakim, yang berhormat. Jadi, mau ditanggapi lagi. Mau ditanggapi lagi. Baik, Majelis. Silakan. Jadi, sebagaimana bahwa kami penuntutum telah menyerahkan berkas perkopi, berkas perkara kepada penasihat hukum. Jadi, permintaan penasihat hukum tetap belum bisa kami terima. Kami masih mengkomposisikan untuk efesiensi persidangan ini dalam pertama sekali sidang pertama nanti membuktikan unsur-unsur pidana yang kami dakwakan. Demikian, Majelis Hakim. Baik ya. Sudah cukup. Sudah bisa dipahami oleh Majelis Hakim. Jadi, pada intinya, untuk persidangan pertama ini belum siap untuk menyampaikan. Tetapi, harus diingat penuntutum umum, bahwa di Majelis perkara yang lain, ternyata sudah disampaikan jumlah saksi dan namanya. Jadi, supaya tidak ada perbedaan, pada persidangan yang akan datang, tolong sudah disampaikan nama dan jumlah saksinya. Pada persidangan yang akan datang. Kalau sidang hari ini, karena mungkin belum siap, dan seperti permohonan penuntutum umum itu, agar bisa komunikasi, saya kira memberi peluang bahwa pada sidang berikutnya, kalau bisa itu sudah siap. Seperti Majelis yang lain, diperkara yang lain. Maksudnya, diperkara Habib Rizik di Majelis Petampuran. Supaya sama ya. Begitu ya, bisa dimengerti ya. Untuk hari ini, sudang berikutnya barangkali belum siap, enggak apa-apa. Tapi, pada sidang yang selanjutnya, tolong disiapkan nama saksi dan jumlahnya. Mengerti ya? Baik ya. Bisa diterima ya. Bisa, Majelis ada yang saya mau sampaikan. Yang pertama, terkait dengan proses persidangan ini, terdakwa beberapa kali sebelum sidang disweb. Kami mau mengingatkan Majelis, bahwa pekan depan itu sudah memasuki bulan Ramadan. Sehingga untuk proses web, diharapkan pada malam harinya. Sehingga tidak membatalkan para terdakwa dalam menjalankan ibadah puasanya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Majelis, mohon izin, bahwa saya mau mengingatkan lagi, untuk saksi, sesuai kuhab, yang pertama dipanggil harus dari korban. Artinya 160 itu, yang dituduhkan ini. Sorry, di pasal 160 kuhab, artinya, yang dituduhkan kepada terdakwa, sesuai dengan kuhab, maka kita harusnya, pada saksi yang nanti, yang pekan depan, itu adalah korban. Artinya korban dari hasutan, terparah terdakwa dan kebohongan tersebut. Demikian, Majelis, terima kasih. Baik ya, terkait yang hasil swipe, apa namanya harus swipe dulu itu, nanti bisa diakomodir ya, nanti kita bisa sampaikan ke bagian teknis ya. Jadi, swipenya malam harinya ya, supaya tidak membatalkan puasa maksudnya kan. Nanti coba akan kami koordinasikan dengan bagian teknis ya. Kemudian mengenai yang kedua, itu, biarlah itu hak prerogatifnya penuntut umum. Dia akan mengacu atau tidak ke pasal itu, terserah penuntut umum. Ya, baik ya. Demikian ya. Sidang ditunda ke hari Rabu, tanggal 14 April, untuk memberikan kesempatan penuntut umum menghadirkan saksi-saksi. Sidang hari ini selesai dan ditutup. Sudah, silakan lanjut. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.